Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan semangat dalam belajar ya Ya anak-anak Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi Makna proklamasi kemerdekaan Dan upaya mempertahankan kemerdekaan Dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera Pada masa penjajahan Kemerdekaan Indonesia merupakan Suatu hal yang sangat didambah-dambahkan Oleh seluruh rakyat Indonesia Pada saat itu Semua rakyat Indonesia bersatu Untuk mencapai tujuan yang sama Yaitu kemerdekaan Indonesia Rakyat Indonesia rela berjuang Mengorbankan nyawanya Untuk sebuah kemerdekaan Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Dengan dibacakannya teks proklamasi Oleh Insinyur Soekarno Indonesia rasmi mendapatkan kemerdekaannya Nah untuk itu Tentunya proklamasi sangat memberikan makna yang berharga Bagi bangsa Indonesia Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia Dimana bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun Oleh negara-negara seperti Eropa Sampai Asia yaitu Jepang Penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda Bersatu untuk melawan penjajah Nah proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan terdahulu Yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar Dengan membacakan teks proklamasi Indonesia mengumumkan kepada dunia luar Bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka Nah pengakuan ini disebut sebagai pengakuan de facto Nah diikuti oleh pengakuan dari negara lain Yaitu disebut sebagai pengakuan de jure Yang ketiga yaitu menaikan martabat bangsa Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain Bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan Negara yang memiliki martabat Dan negara yang mandiri Yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain Yang kelima yaitu tonggak sejarah negara Indonesia Pembacaan teks proklamasi ini merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia Yang terbebas dari belenggu penjajahan Dalam proses perumusannya Tentunya teks proklamasi tidak luput dari peran-peran tokoh hebat yang ada di dalamnya Tokoh-tokoh tersebut diantaranya yaitu Yang pertama ada Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berperan penting Dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat Nah Bung Karno ini menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo Beliau kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta Nah Bung Karno ini membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Di kediamannya di jalan Pegang Saan Timur nomor 56 Jakarta Yang kedua yaitu ada Dr. Randes Haji Muhammad Hatta Nah Muhammad Hatta atau biasa dikenal sebagai Bung Hatta Merupakan penyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo Beliau ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia Selain itu beliau adalah bapak kooperasi Indonesia Yang ketiga yaitu ada Ahmad Subarjo Joadisorjo Nah Ahmad Subarjo ini lahir di Karawang Beliau adalah menteri luar negeri Indonesia yang pertama Ahmad Subarjo adalah seorang tokoh dari golongan tua Yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah Ahmad Subarjo ini ikut menyusun konsep teks proklamasi Di rumah Laksamana Tadashimaida bersama Bung Karno dan juga Bung Hatta Lalu yang keempat ada Laksamana Tadashimaida Laksamana Tadashimaida adalah perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan Dengan mengizinkan rumahnya digunakan sebagai kegiatan yang sangat penting Nah di rumahnya itu berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar Walaupun beliau adalah orang Jepang Beliau rela membantu Indonesia Yang kelima yaitu ada Sukarni Sukarni merupakan seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah Sukarni ini mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno Dan juga Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia Lalu yang keenam ada Ibu Fatmawati Ibu Fatmawati merupakan istri dari Insinyur Soekarno Yang menjahit bendera pusaka Saka Merah Putih Yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Lalu yang ketujuh ada Sayuti Melik Nah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini diketik oleh Sayuti Melik Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan Insinyur Soekarno Baik anak-anak, sekian materi pembelajaran pada hari ini Tetap semangat dalam belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati